Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan registrasi atau pendaftaran peserta melalui website sidang ke-11 sinode GKRI. Caranya pertama kita buka dulu website sidang alamatnya adalah gkri.or.id slash ss atau gkri.or.id garis miring ss, ss adalah singkatan dari sidang sinode. Kemudian kita enter, ini adalah halaman depan website sidang ke-11 sinode GKRI. Jadi, bagi peserta yang sudah didaftarkan oleh panitia tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang. Tetapi bagi yang belum mendaftar, maka dia perlu melakukan registrasi supaya bisa mengakses fitur-fitur yang ada di website ini. Cara untuk melakukan registrasi adalah kita klik tombol registrasi yang ada di bagian atas. Di sebelah tombol login, kita klik registrasi, maka akan masuk ke halaman registrasi peserta. Kita harus mengisi semuanya, ada nama kegiatan, diisi dengan otomatis oleh sistem. Lalu kemudian kehadiran, kita bisa pilih online atau ke on-site. Misalkan kita mau hadir online, nama lengkap, kita tuliskan nama kita. Misalkan saya tulis nama saya. Lalu kemudian nama panggilan. Misalkan saya isi nama panggilan saya, jenis kelamin. Lalu kemudian jabatan gerejawi, kita bisa pilih gembala sidang, pendeta, evangelis, majelis, ataupun aktivis gereja. Misalkan saya di sini, saya pilih pendeta. Nama gereja lokal pengutus. Saya dari GKRI, diaspora, kopilas. Lalu kemudian majelis daerahnya, kita pilih, kita, gereja lokal kita ada di majelis daerah mana. Saya pilih Jakarta, DKI Jakarta, nomor handphone, masukkan nomor handphone yang aktif. Bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian alamat email. Ini harus diisi dengan alamat email yang aktif, yang sering kita buka, dan yang sedang tidak penuh emailnya. Jadi masih ada space untuk menerima email-email baru. Misalkan saya isi dengan email saya yang aktif. Lalu kemudian pilih tempat tanggal lahir. Tanggalnya bisa dipilih, bulan, tahun. Lalu kemudian komisi yang dipilih. Ada beberapa komisi di sini yang sudah ditentukan oleh SC. Misalkan saya pilih komisi media komunikasi. Lalu mengikuti sidang sebagai apa. Ini bisa pilih lebih dari satu. Misalkan saya utusan, tapi saya juga adalah sekaligus steering committee. Jadi saya pilih dua, seperti ini. Kalau ada yang lebih dari dua, silakan dipilih. Kalau ada yang hanya satu, ya pilih satu saja. Kemudian masukkan password. Password yang akan kita pakai untuk kita masuk ke website ini. Misalkan saya gunakan password damai sejahtera. Nah di sini password sebaiknya menggunakan minimal 8 karakter atau 8 huruf. Dan di sana terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Nah tapi karena ini hanya satu simulasi saja, saya akan gunakan password yang gampang saja, gampang diingat. Misalkan saya pakai password damai sejahtera. Konfirmasi password harus sama dengan password yang di atasnya. Tidak boleh beda sekalipun hanya huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi harus sama persis. Kita tulis lagi damai sejahtera. Di sini saya menggunakan damai sejahtera itu menggunakan E dan S-nya huruf besar. Kemudian foto pribadi atau passfoto kita, kita pilih, klik choose file. Dan perlu diingat bahwa sistem ini akan membuat ukuran foto itu menjadi 4 banding 6 atau 4 kali 6. Sehingga kalaupun kita mengupload atau mengunggah foto yang ukurannya bijur sangkar, dia akan otomatis menjadi ukuran 4 kali 6. Nah di sini saya mengunggap passfoto ukuran hujur sangkar. Kita akan lihat dia akan berubah menjadi passfoto ukuran 4 kali 6. Kalau sudah kita klik register, pastikan kembali data yang kita isi sudah benar. Kita klik register. Nah kalau berhasil akan muncul pesan seperti ini. Pendaftaran berhasil, silakan cek email Anda untuk mengaktifkan akun di website ini. Jadi langkah berikut kita tidak bisa login hanya karena kita sudah mendaftar. Kita harus mengaktifkan akun kita, yaitu dengan mengecek email kita. Tadi saya mendaftar dengan email Gmail, jadi saya buka dulu Gmail saya. Di sini kebetulan saya sudah buka. Ini akan ada pesan dari gkri.or.id yang subjeknya atau judulnya registrasi peserta sidang ke-11 di gkri.or.id. Kita klik saja. Nah di sini akan muncul informasi pendaftaran kita dan di bagian bawahnya ada tulisan, silakan mengaktifkan akun Anda dengan cara klik link di bawah ini. Jadi kita klik saja link yang ada untuk melakukan aktifasi. Ada tulisan aktifasi akun. Kalau kita klik, maka akan muncul pesan aktifasi akun Anda berhasil. Jadi aktifasi kita selesai. Data detail akun telah dikirim ke email. Kalau kita cek lagi email kita. Nah di sini ada email. Akun Anda di gkri sudah aktif. Kalau kita klik ya, dia hanya memberikan informasi bahwa kita sudah bisa login ke website sidang di node. Nah untuk bisa login, kita buka website sidang ke-11. Lalu kemudian kita klik tombol login yang ada di kanan atas. Seperti ini. Klik. Masukkan email yang kita sudah pakai waktu mendaftar. Lalu kemudian password juga yang kita pakai. Nah kalau sudah, kemudian klik tombol masuk. Dan kita akan langsung masuk ke profil peserta. Ke profil kita. Di mana di situ ada foto kita. Kemudian nomor registrasi, kode voting, status data peserta. Dan seterusnya juga data-data kita semuanya ada di sini. Pastikan semua data kita sudah benar. Sudah sesuai dengan kredensi kita. Dan perhatikan juga nomor registrasi. Ini hanya digunakan oleh panitia untuk mengidentifikasi kita. Sementara untuk kode voting ini dirahasiakan. Jadi jangan kita share kepada orang lain. Karena ini akan menjadi kode rahasia pada saat kita melakukan voting. Status data peserta, kalau valid itu berarti sudah divalidasi oleh panitia. Kalau masih menunggu validasi panitia, berarti data kita sedang dicocokkan dengan kredensi kita. Jadi sekali lagi, mohon dipastikan lagi. Termasuk alamat email, nomor handphone, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan gerijawi. Maupun kehadiran kita, apakah sebagai utusan, atau apakah sebagai peninjau, dan seterusnya. Ini harus sama persis dengan yang ada di kredensi. Ya, demikian tutorial cara untuk login ke website sidang. Dan berikutnya, kalau kita menggunakan laptop yang dipakai oleh beberapa orang, oleh lebih dari satu orang. Maka sangat dianjurkan setelah kita mengunjungi website ini sebelum kita tutup. Sebaiknya kita melakukan log out. Nah, cara melakukan log out, klik tombol log out yang ada di atas. Nah, ini Anda berhasil log out, berarti proses log out sudah selesai. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan akun kita di website sidang ke-11. Nah, ini biasanya proses aktifasi ini perlu dilakukan apabila kita didaftarkan oleh panitia. Atau data kita di input oleh panitia langsung ke website. Sehingga kita perlu mengaktifkan akun kita untuk memastikan bahwa alamat email yang kita gunakan adalah alamat email yang benar. Dan bisa menerima email dari sistem website. Kalau misalnya kita tidak menerima email dari sistem website, maka itu berarti email kita menolak sistem atau server email kita menolak email dari website GKRI. Maka, sebaiknya disarankan untuk mengganti alamat email dengan email yang bisa menerima pesan dari server GKRI. Nah, di sini untuk melakukan aktifasi, kita perlu memeriksa email kita. Misalkan saya di sini menggunakan email Gmail. Saya klik, seharusnya kita menerima email dari GKRI.or.id yang isinya adalah aktifkan akun Anda di GKRI.or.id. Ini judul emailnya ya. Kalau kita klik, akan kita lihat data diri kita yang didaftarkan oleh panitia. Kita akan mendapatkan password acak di sini. Password acak ini diacak oleh sistem, bukan dibuat oleh panitia, bukan juga dibuat oleh admin. Sehingga setiap peserta pasti mendapatkan email, nomor password acak yang berbeda-beda. Nah, di bagian bawahnya ada tulisan silakan mengaktifkan akun Anda dengan cara klik link di bawah ini. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang untuk mengaktifkan akun kita adalah dengan cara mengklik tulisan aktifasi akun ini. Kita klik, dan akan muncul pesan sepertinya. Aktifasi akun Anda berhasil, berarti akun kita sudah aktif. Sekarang, kita tinggal melakukan login sesuai dengan email dan password yang kita gunakan. Nah, cara login, kita klik tombol login. Masukkan password email kita. Misalkan saya menekan email, ohaf.email.com Passwordnya, karena data saya di-input atau di-add oleh panitia, berarti passwordnya adalah yang terkirim di email tadi. Ini, 0089844. Ini password acak, kita copy saja. Kita klik dua kali di password ini, lalu kemudian kita klik kanan, lalu kita copy. Nah, kita masukkan di sini, di halaman login tadi. Kita test saja di sini. Lalu, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini kita berhasil masuk, langsung masuk ke halaman profil peserta. Ada data-data kita di dalam, pastikan sudah sesuai dengan data pribadi kita. Kita jangan sampai ada yang salah. Inilah proses mengaktifkan akun kita. Kalau kita sudah bisa login seperti ini, berarti kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengganti password. Karena password yang tadi dikirim di email, ini kan password acak, 0089844. Dan rasanya kita tidak perlu untuk menghafalnya. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah, kalau kita sudah membuka website sidang, kita masuk ke halaman profil. Ini saya berasumsi, ini kalau kita sudah login ya. Kalau kita sudah login, nama kita akan muncul di sini, di bagian atas ini. Kalau belum, nama kita tidak akan muncul. Saya kasih contoh, ini kalau kita belum login, tampilannya hanya kata shalom saja. Kalau kita login, dengan email yang tadi ya. Passwordnya, ini kita copy. Masuk. Nah, kalau kita sudah login, muncul nama kita. Nah, bagaimana cara kita mengganti password? Untuk mengganti password, kita masuk ke halaman profil. Ini ya, di sebelah tombol log out. Jadi, sekali lagi pastikan kita sudah login. Masuk ke profil. Nah, kita scroll sampai ke paling bawah. Di sini ada tulisan ganti password. Pertama, kita isi dulu dengan password kita sekarang. Yaitu password yang dikirim di email tadi ini. Copy. Lalu kita paste dekat di sini. Paste. Lalu kita isi dengan, bagian ini kita isi dengan password baru. Kita mau ganti password apa? Misalnya, salam sejahtera. Konfirmasi password. Harus sama, konfirmasi password dengan password ya. Password baru maksud saya ya. Karena, kalau beda, nanti ditolak oleh sistem. Kita klik ubah password. Begitu kita klik ubah password, maka kita akan otomatis log out. Karena, kita sudah mengganti password kita. Kalau sudah muncul Anda berhasil log out seperti ini, itu berarti proses mengganti password sudah berhasil. Kita tinggal masukkan lagi email kita yang tadi. Lalu kemudian masukkan password yang kita buat tadi, password yang baru. Kalau sudah, klik enter atau klik tombol masuk. Nah, ini kita berhasil login. Kalau Bapak, Ibu, Saudara masuk ke halaman dashboard seperti ini. Untuk kembali ke halaman sidang, klik tombol ini kembali. Lalu pilih sidang 11. Nah, kita masuk ke sini. Ini kita sudah bisa login dengan menggunakan password yang baru. Nah, begitulah cara mengganti password di website sidang ke-11 sinode.gkri. Nah, berikutnya bagaimana jika kita lupa password. Kalau kita lupa password berarti kita belum bisa login. Jadi, di sini saya log out dulu. Ini kita mau login. Kita masuk ke halaman login. Emailnya kita tahu, yaitu alamat email tadi. Tapi passwordnya kita tidak tahu. Misalnya ini email saya. Saya masukkan password yang salah. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Lalu saya login. Login gagal. Password ditolak. Nah, kalau sudah terjadi kasus seperti ini, berarti password kita salah. Atau bisa jadi email kita juga yang salah. Tapi kalau email kita sudah benar dan password kita salah. Lalu kita lupa password kita. Kita bisa mereset password kita. Caranya klik tulisan lupa password di sini. Di bawah password ya. Ada link lupa password. Klik saja. Dan kita akan diminta untuk memasukkan alamat email yang terdaftar. Yang kita pakai. Klik saja. Masukkan email kita. Lalu klik tombol reset password. Nah, di sini akan muncul tulisan link password baru terkirim. Silakan periksa email Anda untuk mengubah password. Nah, kita kembali ke email kita. Di sini sudah ada email kita. Ini email yang tadi yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mengaktifkan akun. Lalu kalau yang ini kita sudah berhasil merubah password. Tadi karena kita merubah password. Dan ini email permintaan password baru Anda di gkri.or.id. Kita klik saja. Ada link di situ. Klik di sini untuk membuat password baru. Kita klik saja. Dan dia akan langsung meminta kita untuk membuat password baru. Misalkan passwordnya saya ganti jadi Damai Sejahtera. Damai Sejahtera. Ini password baru dan konfirmasi password harus benar-benar sama. Termasuk huruf besar dan huruf kecilnya. Kalau sudah, kita simpan password. Nah, password berhasil diubah. Silakan login dengan password baru Anda. Kita coba ya. Tohap. Email saya. Passwordnya tadi yang baru Damai Sejahtera. Login. Nah, kita sudah berhasil masuk. Masuk ke halaman dashboard. Kita bisa kembali ke halaman sidang sinode. Klik tombol kembali yang di atas. Lalu pilih sidang 11. Nah, ini kita sudah bisa login dengan password yang baru. Tutorial berikutnya adalah bagaimana melakukan voting atau mengikuti voting di website sidang 11 sinode GKRI. Untuk melakukan voting, kita harus login dulu. Jadi, kalau kita sudah login, kita klik di sini, voting. Maka akan muncul daftar voting yang aktif. Kita tinggal pilih kita mau ikut voting yang mana. Nah, tapi kalau kita belum login, ya ini kita berasumsi misalkan ini belum login. Kalau belum login, akan muncul tombol login di atas dan di sini nama kita tidak muncul. Nah, kita klik voting. Nah, kita akan diminta untuk login dulu. Jadi, kalau kita belum login atau belum terdaftar, kita tidak bisa ikut voting. Nah, maka masukkanlah email kita. Lalu masukkan password kita tadi. Begitu kita klik tombol masuk, kita akan otomatis masuk ke daftar voting. Nah, di sini kita bisa mengikuti voting. Caranya pilih voting yang akan kita ikut, misalnya ini. Lalu muncul pilihan-pilihan dari voting yang ada. Misalkan di sini ada tiga orang yang harus kita pilih. Bisa jadi ada empat orang, bisa jadi cuma dua orang. Atau bahkan lebih. Terserah nanti bagaimana dinamika dalam persidangan. Misalkan di sini ada tiga calon, kita harus memilih salah satu. Misalkan di sini saya pilih Bapak Daniel, misalnya. Nah, klik tombol pilih yang ada di bawah foto dan nama beliau. Kita klik. Nanti akan muncul konfirmasi. Ini konfirmasi pilihan Anda. Anda yakin memilih Daniel Santiu Wijaya? Nah, kalau kita sudah yakin, klik iya. Kalau belum, klik tidak. Kalau kita klik tidak, kita kembali lagi ke daftar pilihan. Dan kita bisa ganti mau pilih siapa lagi. Misalkan di sini saya mau pilih Pak Ian Victor. Saya klik di sini, muncul konfirmasi lagi. Anda yakin memilih Ian Victor Boy mau? Kalau yakin, klik iya. Kalau tidak, kita bisa klik tombol tidak. Nah, misalkan di sini saya sudah yakin memilih, maka saya klik iya. Nah, di sini muncul pesan pilihan Anda berhasil disimpan. Kalau kita perhatikan, voting yang kita ikuti tadi langsung berubah menjadi warna abu-abu dan huruf miring. Ada tanda centang di sebelah kiri. Artinya kita sudah ikut voting itu. Kalau kita klik lagi, maka tombol pilihnya hilang. Jadi kita sudah tidak bisa memilih lagi. Kita bisa kembali. Untuk melihat hasil voting, kita klik yang di bawah sini. Hasil voting. Nah, di sini misalkan ada voting yang sudah selesai. Jadi, daftar hasil voting hanya voting yang sudah selesai. Misalnya ini uji coba pilih tim. Kita klik. Ini akan muncul. Tim A memperoleh 3 suara. Tim B memperoleh 2 suara. Jumlah suara yang masuk 5 suara. Ini hasil polling yang sebelumnya dilakukan di tahap uji coba pertama. Kita kembali. Kalau kita melihat lagi hasil voting yang lain. Ini kebetulan hanya ada satu. Jadi kita kembali saja. Ini. Kita mau ikut voting yang lain. Kita bisa lagi klik di sini. Misalnya. Uji coba pilih pemimpin unsur perempuan. Nah, ini akan muncul daftar peserta yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini kita menggunakan voting menggunakan website. Ini sangat menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita peserta yang baru pertama kali bergabung di GKRI atau baru pertama kali ikut sidang atau mungkin kita pendeta atau penginjil atau utusan atau peninjau yang baru sama sekali di GKRI kalau di Zoom hanya muncul daftar pilihan nama. Dan biasanya kita kalau belum melihat wajahnya kita belum tahu namanya. Atau bisa jadi nama panggilan itu berbeda dengan nama yang terdaftar. Ya, misalnya di sini kalau kita lihat ada banyak misalnya di sini Ibu Ita. Nama panggilan Ibu Ita kan sehari-hari adalah Ibu Ita kalau di kantor sinode. Tetapi di sini di daftar kan tertulis Margarita V. Patiruhu. Kalau kita baca Margarita V. Patiruhu saja, kalau di Zoom mungkin kita tidak punya bayangan bahwa itu adalah Ibu Ita. Tapi kalau sudah ada fotonya, ya kita jadi ingat, oh ini Ibu Ita namanya Margarita V. Patiruhu. Kita tinggal pilih. Atau mungkin ada yang kita sudah pernah lihat, pernah ketemu, tapi kita tidak tahu namanya. Tapi dengan melihat foto, kita jadi ingat, oh ini saya pernah ketemu. Lupa namanya misalkan. Tinggal kita pilih mana yang kita mau pilih. Ini keuntungannya kita voting menggunakan website dibanding kita menggunakan Zoom. Tapi tetap keputusannya nanti tergantung di mekanisme sidang akan seperti apa. Kalau pimpinan sidang memutuskan untuk tetap melakukan voting dengan Zoom ya, berarti kita akan melakukan voting lewat aplikasi Zoom. Demikianlah tutorial untuk melakukan voting dari laptop kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.